Setiap Menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye. Presiden itu boleh lho memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Kita harus bisa melihat. Karena selama ini ada anggapan yang keliru seakan-akan seorang presiden itu dalam arti tidak bisa memihak, tidak boleh berkampanye dan sebagainya. Padahal undang-undang pemilu pasal 281 sudah tegas menyatakan bahwa dalam hal berkampanye presiden itu boleh, gubernur boleh, menteri itu boleh. Nah kalau seorang presiden dibolehkan berkampanye, itu artinya pasti dia juga berpihak dong. Masa dia berkampanye untuk tiga calon hukumannya? Kan pasti satu calon. Nah itu kan berarti secara sustansif harus dikita maknai. Bahwa presiden itu bisa berpihak. Dan wajar sekali saya kira bahwa Pak Presiden, dia punya wakil presiden itu anaknya, ya wajar dia berpihak dong. Kita gak perlu berpohongi, pokok. Dan itu sah dan wajar. Itu sah dan wajar dan tidak boleh disangkal. Ada orang mengalihkan, mengatakan, oh etisnya begini. Kita bicara hukum atau bicara etika? Hukum yang paling tinggi. Kalau hukum sudah membenarkan, tidak mungkin ada pelanggaran etika. Kalau dia melaksanakan hukum, tidak mungkin ada pelanggaran etika. Jangan dibalik-balik. Jadi banyak sekali sekarang orang bersirkus dengan mengatakan, oh ini etika sebagai tidak. Kalau sesuai deh hukum, pasti tidak melanggar etika.